Assalamualaikum, hi guys, welcome back to geng cuan Kali ini aku mau review smartwatch dari Samsung Galaxy Fit3 Nah aku tuh review ini, jadi supaya kalau kalian mau beli Kalian bisa lihat dulu nih plus minusnya atau apa sih dari jam ini Dan kali ini aku tuh nunjukin dulu packaging bagian depan dan belakangnya kayak gimana Jadi sebenernya kayak biasa aja sih, kayak gini aja Dan langsung aja kita unboxing, kita lihat isinya Ada apa aja, by the way ini tuh udah dibuka karena waktu beli supaya cek bagian dalemnya ya Tapi aku bakal kasih lihat lagi Jadi pas dibuka, of course ada jamnya Aku tuh beli yang warna hitam karena lucu aja Karena biar sama kayak warna layarnya hitam Dan kita juga dapet chargeran Nah chargeran juga warna hitam ya, ini lucu banget sih Nah terus kalau kita buka nih ya bagian dalemnya Nih kita buka, nah kita bukain itu Nah ini tuh kayak ada kotak kecil Dan isinya itu buku panduan Kalau kalian masih bingung, kalian masih boleh banget baca-baca di buku panduan itu Tapi sebenernya pakainya gampang sih Tapi kalau kalian masih bingung boleh banget baca di buku panduan itu ya teman-teman Nah jadi dalam kotak itu isinya ada ini semua Oke kita lanjut lihat chargerannya Nah ini tuh dapet kabel yang magnet itu type C Dan untungnya ini type C sih Jadi kita nyari kepalanya itu gampang Bisa pakai dari chargeran handphone kita Nah ini bagian magnetnya Ya kayak chargeran smartwatch pada umumnya sih Dan ini lucu warna hitam sama kayak warna chargerannya Nah terus ini aku liatin ya Ini tuh udah di setting-setting sih Kemarin kan baru belinya ya Jadi aku liatin dulu nih Ini penampilan bagian depan dan belakangnya Seperti ini yang warna hitam By the way dia tuh ada warna putih juga Tapi aku pilih warna hitam Karena lucu aja layar sama talinya itu warnanya sama Jadi ya lebih bagus aja sih Apalagi emang sengaja beli ini dipakai buat olahraga Dan of course whatpapernya adalah dua Annabelle kesehatan Akyu Hino dan Suho Tuh lucu banget ya Nah ini dia Biasalah kalau di tap Bakal keluar menunya Menunya itu ada banyak banget ya Apps-nya itu ada banyak banget Kalian bisa lihat aja disini Ke kiri, ke kanan Geser-geser aja Ini banyak banget sih Nah ini tuh pas banget hari ini Aku pakai buat olahraga Sebenernya cuma jalan aja sih Buat tes dan ya berhasil Alhamdulillah Walk out this week tuh Ada kan tadi catatannya Sebenernya buat Coba-coba sih hari ini Dan ternyata yang belah Ya emang bagus Dan bahkan disini kita bisa Tingkat stress kita loh Dan untungnya normal sih Untungnya normal Nah kita lihat nih ya Disini bagian health Kayak tadi Kita bisa Keliatan nih kita Udah stepsnya itu udah berapa Successnya itu apa Foodnya itu udah berapa Kalau kita makan Heart rate-nya berapa Ini tuh kelihatan semua Jadi sebenernya Bisa kalian set sendiri Mau apa aja Yang mau kelihatan disitu Jadi sisanya bakal Si hand Apa bukan handphone Apa jam tangannya Yang bakal ngitung sendiri Nah ini juga bisa nih Untuk lagu Dari youtube Music Dan lain-lain gitu ya Nah ini juga Ada find my phone Jadi kalau kita lupa Nolah handphone Tuh bisa dicari Dari jam tangan ini Dan juga ada kalender Kalendernya lucu tuh ya Kita bisa lihat Untuk tanggal-tanggalnya Ini kalau back Kanan Back itu tinggal Kanan-kiri aja sih Sebenernya mudah ya Tinggal swipe Swipe gitu Kayak Yaudah semudah itu Dan cepet sih Ini gak Lelet gitu loh Dan ada stopwatch juga Ini sangat berfungsi banget sih Ini bener-bener smart Dan cepet banget Yang paling aku suka tuh Karena dia tuh cepet Gak lemot gitu loh Dan ini udah kalkulator Kalau kita lagi belanja Misalkan abangnya tuh Ribet gitu-gitu Kita juga bisa sambil Langsung hitung Di jam tangan kita Semudah itu Dan jelas lagi tulisannya Nah disini juga ada setting-setting Kita bisa setting Apapun kita mau Contoh kayak Display-nya itu Mau kayak gimana Terus vibration-nya Mau kayak gimana Ini semua bisa kita atur Nah kalian tuh atur Sesuai keinginan kalian aja Kayak gimana maunya Gitu deh ya Sama aja sih Sebenernya kayak kita set HP Dan disini tuh Untungnya gampang sih Setting-nya tuh gak ribet Gitu Nah ini juga Untuk bagian depannya tuh Mudah nih Kita brightness-nya Mau kita atur Bisa banget disini Langsung aja kita atur Kayak gitu Nah terus ini juga ada Airplane mode Gak usah ribet Langsung aja kita pencet Dan langsung airplane mode Terus ada center juga Ini pokoknya Semudah itu lah Gak ribet sama sekali Yang namanya juga smartwatch ya Jadi Yaudah pintar dan mudah lagi Oh ya Ini juga aku masukin Coba masukin ke handphone Nah bayar aku liatin Aku di handphone tuh Kayak gimana Nah guys Ini tuh minusnya Kalau untuk di App Store Atau di Apple Dia itu untuk series ini Belum support Ada sih Apps nya Ada Tapi dia tuh Belum support Buat series yang ini Jadi ini aku pake Di handphone adik aku Yang Android Dan ternyata tuh Emang bisa Dan plusnya Kalau kalian punya Samsung Ini bakal lebih mudah sih Nah lanjut lah Disini aku bakal liatin Setting-settingannya Ada apa aja Disini tuh lucu deh guys Kita bisa setting Kayak misalkan Find my phone ya Kita lupa Nah kayak gini Ini tuh sebenernya ada bunyinya Tuh Nen-nen-nen-nut Gitu Jadi Bener-bener kenceng Dan kedengeran Dan begitu juga Kita bisa Find my band Atau Maksudnya itu Itu tuh jam tangannya ya Nanti bakal ada tuh Langsung otomatis Ini keren banget sih, ini mempermudah banget Apalagi kadang kita suka lupa kan, taro dimana Dan itu bener-bener mempermudah buat nyari Lanjut, aku juga bakal Seting-setting lainnya, contohnya ya Kita tuh mau ganti wallpaper, ini tuh bisa custom Temen-temen, customnya tuh mudah banget Kita tinggal pilih aja wallpaper yang kita mau Nih contoh, disini tuh kita pake Kudanya Beyonce Ini tuh sebenernya bisa banget sih, diatur Mau segede apa, cuman adik aku tadi Yaudah mencet aja buat contoh kan ya Nah ini tuh nanti kita bakal liat ini Wallpapernya bakal kayak gimana Nah langsung berubah Dan kita juga bisa setting nih Menaruh angka jamnya tuh mau di atas atau di bawah Pun warnanya bisa kita ganti-ganti Mau warna apa, kita sesuaiin Misalkan kita mau warna biru, warna hijau, warna ungu Semuanya tuh bisa, pokoknya kita sesuaiin aja Yang kita mau, gitu loh temen-temen Semudah itu, nah ini contohnya ya, warna putih Oke, nah kalau udah Langsung deh otomatis keganti Lucu banget gak sih? Ini bener-bener lucu sih Ini tuh bisa kita setting juga Sebenernya semuanya Nah ini tuh kalau dipasang tuh kayak gini By the way, aku pikir tuh bakalan sakit ya Dipasangnya, ternyata enggak Karena ini tuh diselipin ke bagian bawah Kena kulit kita, aku pikir bakal sakit Tapi ternyata enggak sama sekali loh Ini tuh bener-bener lembut banget Gak sakit sama sekali nih Ntar diselipin tuh Kelihatan situ guys Lihat deh Nah terus kalau kalian tanya juga ya Jadi ini tuh worth it Dibeli atau enggak? Worth it banget Harganya juga murah Di bawah 1 jutaan Tapi kan udah bisa dapet ini Lengkap dengan kabel chargerannya Jadi kan tunggu apa lagi? Langsung aja Cus ke gerai Samsung terdekat kalian By the way, ini tangan adik aku cowok ya Dan itu lucu banget See you on the next video